Satgas COVID-19 Provinsi Papua meminta pihak penyelenggara Pilkada Serentak tahun 2020 yang diikuti 11 kabupaten untuk menganggarkan pembiayaan bagi penyedia APD dan fasilitas kesehatan. Pilkada Serentak tahun 2020 yang diikuti 11 kabupaten di wilayah Papua akan diselenggarakan 9 Desember mendatang. Untuk itu Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan dan Percepatan COVID-19 Provinsi Papua William Mandiri mengatakan Pilkada Serentak ini melibatkan banyak orang sehingga protokol kesehatan harus diperhatikan dan meminta pihak penyelenggara Pilkada Serentak tahun 2020 yang diikuti 11 kabupaten untuk menganggarkan pembiayaan bagi penyedia alat pelindungan diri dan fasilitas kesehatan. Ini membutuhkan perhatian serius baik dari penyelenggara sendiri tetapi juga masyarakat yang nanti akan hadir untuk melaksanakan ini. Nah oleh sebab itu harus ada dukungan-dukungan berkaitan dengan peralatan yang digunakan, APD yang digunakan. Kemarin Pak Ketua Katu sampaikan kira-kira bagaimana Pak Kasat, kira-kira kita bisa. Tidak ada masalah nanti kalau untuk membantu kita bisa, nanti kita lihat seperti apa kita bisa membantu, yang bisa kita bantu. Tetapi seyokyanya setiap daerah itu punya penganggaran untuk pelaksanaan ini. Nah itulah disampaikan untuk mereka siapkan setiap daerah. William R. Mandiri menambahkan pemerintah Provinsi Papua akan membantu alat pelindung diri jika pihak penyelenggara tidak menganggarkan. Berharap para penyelenggara baik KPU dan Bawaslu di sebelas kebupaten wilayah Papua dapat menganggarkan APD guna menekan penyebaran pandemi COVID-19 sehingga pelaksanaan pilkada dapat terhindar dari virus corona. Cornelia Mudumi, INews Cepura melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.